Tanah longsor yang terjadi di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Selayusi Selatan telah melumpuhkan aktivitas masyarakat selama lebih dari sebulan. Material longsor menutup seluruh badan jalan utama sehingga akses menuju 4 dusun yang dihuni sekitar 200 kepala keluarga dan 2 sekolah terganggu, bahkan 2 dusun diantaranya lumpuh total. Meski warga sekitar telah membuka jalan alternatif, namun rutenya cukup jauh dan sulit dilalui karena memutari gunung dan kondisi jalannya yang masih bebatuan. Hal ini membuat aktivitas masyarakat semakin terhambat. Masyarakat yang resah akhirnya bergotong royong dengan alat seadanya, mengeruk material tanah yang menutupi jalan, mengingat jalan tersebut merupakan akses utama yang vital bagi warga untuk beraktivitas. Kepala Desa Bukit Harapan saat dikunjungi wartawan pada Senin pagi 13 Mei 2024 tidak berada di tempat dan enggan memberikan pernyataan saat dihubungi via WhatsApp. Salah seorang tenaga pendidik di SMP Negeri, Satap Minanga, Megawati Usman meminta perhatian dari pemerintah terkait kondisi ini. Ia menceritakan bahwa para siswa terpaksa diliburkan selama sebulan karena longsor. Sebelum jalan utama bisa dilalui, Megawati harus melewati jalan alternatif yang berbatu sejauh 4 km dan berjalan kaki selama 1 km untuk sampai ke sekolah. Meskipun jalan utama saat ini sudah bisa dilalui roda 2, Megawati khawatir akan terjadi longsor susulan jika dilalui dengan kendaraan roda 4 karena bekas longsoran masih memiliki tanah yang labil. Ia berharap agar jalan alternatif ini bisa diperbaiki dan jalan utama yang dilalui setiap hari dapat dipastikan aman dari longsor susulan. Saya, kami ya terutama karena kan kita tim pengajar di sini. Jadi kalau harapannya ya adalah perhatiannya pemerintah untuk jalanan ini kan otomatis jalan ini untuk mobil sudah tidak bisa dilewati. Kemudian yang kedua itu jalan alternatif yang sekarang dibikin di atas itu kalau bisa ada bantuan lah untuk rabat. Karena hari itu juga saya kan kasihan siswa sudah ada sebulan tidak belajar jadi saya ambil alternatif bagaimana supaya bisa daring saya coba ke sekolah bagikan buku paket. Itu saya parkir motor pas ujung puncak pendakian kemudian saya jalan kaki 3 kg lebih sampai ke sekolah itu muter gunung. Jadi PP nya itu 6 kg hampir 7 kg pulang jadi ya harapannya itu saja. Semoga ini pemerintah adalah tindak lanjut. Megawati juga mengungkapkan bahwa menurut mantan kepala desa di gunung terdapat sungai besar yang alirannya sudah tidak ada sehingga terbentuk kawah. Ia menduga bahwa kawah tersebut merupakan salah satu penyebab terjadinya tanah longsor. Ia berharap agar pemerintah setempat atau pihak terkait lainnya dapat mengecek kondisi tersebut dan menemukan solusi untuk mengatasi masalah ini. Baik dengan membuat aliran sungai ataupun solusi lainnya agar masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang. Jurnalis Koran Seruya mengabarkan dari Kabupaten Luhu, Provinsi Sulawesi Selatan.